Kalau ini bisa kita lakukan, mudah-mudahan kita tetap bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, tetap bisa survive. Tapi kalau kita buntu, tidak melakukan inovasi, kemudian tidak kreatif, tidak adaptif terhadap perubahan, mungkin kita juga akan ditinggal. Pada saat misalnya online-online ini mulai rame, 2005, dulu ada OLX itu sebelumnya, J&E beruntung, J&E bisa kenal. Kita tahu bagaimana seorang Pak William itu pada saat mau bangun Tokopedia, kita ketemu di awal-awal. Tapi sekarang kondisinya sudah berubah. Yang ini merger dengan yang ini, yang ini kemudian gabung dengan yang ini, wah itu sudah sangat luar biasa sekali. Tapi kalau kembali lagi, apakah J&E punya pemikiran kembali lagi ingin membangun marketplace? Jadi kalau itu sepertinya tidak Pak. Tapi kita lebih cenderung untuk membangun ekosistem-ekosistem yang baru. Langsung pendekatan kepada seller-seller, langsung pendekatan kepada produser-produser, brand owner. Yang kita bilang bisnis ini ke depan, kan bagaimana produser itu bisa memangkas middleman-middleman yang ada. Sekarang ini kan banyak Pak, ada wholesaler, ada retailer, sampai itu kemudian ada buyer. Dan saya selalu percaya bahwa the longer the chain, the higher the price. Kalau rantainya semakin pendek, mungkin harganya juga tidak akan terlalu tinggi. Tapi kalau rantainya ini panjang, ini kan di sini juga nanti ambil untung. Mall seller ambil untung, retailer ambil untung, distributor ambil untung. Kemudian sampai ke buyer, harganya sudah lain lagi. Tapi bagaimana logistik ini bisa mengambil peran itu? Bagaimana kita bisa memangkas middleman-middleman yang ada, sehingga produk ini bisa langsung diterima, dibeli oleh buyer pada harga-harga yang fair. Kita lihat bahwa sekarang ini disparitas harga itu terjadi di kita Pak. Harga Indomie di Pulau Jawa dengan Indomie di Papua misalnya. Harga satu saksemen di Jawa dengan harga satu saksemen di Papua, itu kan harganya sudah jauh sekali Pak. Karena mungkin jarak iya, karena mungkin banyaknya rantai tadi yang ada di situ. Makin banyak middleman-middleman ini, tentu makin membuat harganya semakin tinggi. Sampai di tujuan. Jadi, satu kembali lagi, kita tetap akan fokus pada logistik, tapi kita terus akan mencari solusi-solusi yang lain. Seperti tadi, kita membuat digital payment. Jadi, kita sudah ada itu, dan ini sekarang sedang kita coba jajakan untuk ditawarkan kepada seller-seller yang ada. Jadi, mereka bisa berjualan tanpa harus meninggalkan marketplace, tapi nanti digital payment-nya mereka bisa bekerjasama dengan JNI. Itu Pak Donald, mudah-mudahan menjawab, Pak. Iya, terima kasih Pak Ferry. Sangat menjawab, Pak. Tapaknya dengan strategi seperti itu, JNI akan tetap survive, Pak, ke depannya, Pak. Amin. Amin doa Pak Donald nih, mudah-mudahan manjur, Pak. Amin, amin, Pak. Itu mungkin dari saya, Pak Ferry. Thank you banget. Saya serahkan ke GBB. Oke, thank you Pak Donald. Thank you Pak Ferry. Selanjutnya mungkin dari Andre. Andre, silakan. Boleh nih. Senang banget nih. Thank you banyak nih, Pak Ferry ya. Udah sharing-sharing. Ada beberapa pertanyaan mungkin dari saya untuk Pak Ferry. Pak, kira-kira ini kan sudah banyak yang tunggu-tunggu juga nih. Mungkin kepada investor-investor di Indonesia sendiri. Apakah, mungkin pada nanya juga nih, Pak. Apakah JNI sendiri bakal IPO nggak nih, Pak? Kira-kira nih, ke depannya ada rencana untuk IPO atau tidak? Itu yang pertama mungkin ya, Pak. Nah, terus yang pertanyaan keduanya sendiri nih, Pak. Kira-kira, kan ini JNI ini kan jaringannya di mana-mana, Pak. Waduh, kalau saya lihat kemana-mana, di jalan tuh JNI lagi, JNI lagi tuh tempatnya kan. Banyak banget tuh agen-agennya juga. Pak, bisa berikan kiat-kiat atau tips nggak? Itu bagaimana sih, Pak? Cara memaintain sedemikian banyak, Pak. Tuh, Pak, agen-agen itu sampai betul-betul jadi apa ya, satu-satu inilah, satu apa ya. Jadi, standarnya tuh benar-benar baik gitu, Pak. Kenapa bisa seperti demikian? Kiat-kiatnya seperti bagaimana, saya kira? Saya coba jawab yang pertama dulu, Pak ya. Apakah JNI ada rencana untuk IPO? Jadi, kira-kira beberapa tahun yang lalu lah, Pak. Beberapa tahun yang lalu tuh mungkin sudah 7-8 tahun yang lalu. Kita itu pernah di-approach oleh salah satu PE, Pak. PE-nya kebetulan itu mereka US-based company gitu ya, Pak ya. Mereka datang, kemudian mereka minat untuk menjadi strategic investor di JNI. Lalu, saya bilang, apakah mereka sudah punya portfolio di Indonesia gitu ya. Mereka katakan belum ada gitu, Pak. Kedua, saya juga pelajari apa sih sebenarnya maksud tujuan saya coba diskusi dengan teman-teman yang sangat paham mengenai M&A ini, merger acquisition ini. Kemudian, disitulah saya banyak memahami gitu, Pak. Jadi, pada prinsipnya mereka ini kan sebetulnya juga pedagang gitu ya, yang ingin membawa perusahaan go public, kemudian di saat go public inilah mereka bisa mengambil keuntungan gitu loh, Pak. Dari investasi yang mereka sudah lakukan. Nah, kuncinya adalah sebetulnya, apakah JNI sekarang ini masih ingin bisa tumbuh, berkembang. Kita ini tumbuh, berkembang secara organik. Jadi, saya bilang opportunity-nya masih besar. Bisnis e-commerce masih banyak. Indonesia dengan 270 penduduk itu, semuanya itu senang belanja, sangat konsumtif. Nah, kalau kita bilang kita ini sekarang menggandeng investor, saya bilang sayang nih, kenapa kita harus bagi-bagi sekarang, sementara kita masih bisa tumbuh, masih kita bisa besar. Apa yang bisa kita lakukan, mungkin plus minus-nya ada. Saya yakin nanti di sini juga pasti teman-teman berpikir. Kenapa enggak kita misalnya menggunakan bank loan dulu? Melalui bank loan, kemudian bank loan inilah yang kita pakai. Tentu di situ ada perhitungan bunga, tentu di situ ada resiko-resiko yang lain. Tapi kalau kita bandingkan, misalnya bagaimana kalau kita bekerja sama dengan pihak lain, terus nanti ini perusahaan dijual, kemudian perusahaan IPO, ya mungkin ceritanya pasti berbeda-beda gitu loh Pak. Nah, tapi kalau buat JNA saat ini keputusannya tetap saya katakan tidak. Kalau bicara dengan investor-investor, sebetulnya JNA itu sudah bicara dengan investor banyak Pak. Kalau Pak Andri tadi bercerita bagaimana JNA ini sekarang memiliki jaringan yang begitu banyak, saya boleh katakan saat ini kita punya 8.000 titik jaringan, itu semuanya adalah punya pihak ketiga Pak, punya investor yang bekerja sama dengan JNA, mereka menginvestasikan sebagian dana mereka menjadi mitra kita, menjadi agent-agent kita. Dan agent-agent ini sekarang ya kondisinya tentu sangat variatif gitu ya. Ada mereka yang sangat aktif, mereka yang sangat giat, punya banyak relasi, agennya lantas bisa tumbuh gitu ya. Dengan revenue yang sangat luar biasa gitu. Tapi bagi agent-agent yang mungkin dalam berbisnisnya biasa-biasa saja, mungkin lebih banyak menunggu pasif, hanya menunggu walk-in customer yang datang ke agent-agent, agent-agent seperti ini biasanya pertumbuhannya juga relatif biasa-biasa saja. Nah, mungkin itu salah satu pintu nih, yang saya bisa juga ceritakan kepada teman-teman investor gitu ya. Kalau mau bekerja sama dengan JNA, JNA ini masih banyak lah Pak, saya bilang butuh partner, butuh mitra dalam hal pengembangan. Tadi kan kita bilang bahwa dengan teknologi yang berkembang, potensi bisnis itu ada di sekitar kita. Sayang kalau kita tidak tangkap itu. Orang lain, kompetitor sekarang ini berjuang, bagaimana mempunyai jaringan yang sangat luas. Bagaimana membuka jaringan seluas-luasnya. Kita sudah punya jaringan, jangan berhenti. Kita itu harus terus memperluas jaringan kita. Karena potensi bisnis itu sekarang benar-benar ada di sekeliling kita. Kalau JNA-nya mudah ditemukan, artinya JNA itu mendapatkan kesempatan pertama untuk bisa mendapatkan opportunity itu. Tapi kalau JNA-nya dicari tidak ada, mungkin susah. Tapi tentu ada faktor-faktor lain. Perbaikan dalam pelayanan tentu ini menjadi cerita yang sangat penting. Sekarang ini kan dengan sosial media, orang bisa bercerita. Kalau JNA layanannya baik, maka informasi ini cepat tersebar dan ini nanti akan menjadi informasi yang penting buat mereka-mereka yang ingin mengambil putusan untuk menggunakan layanan JNA. Tapi kalau layanan JNA tidak baik, ini bahaya buat kita. Begitu mereka bicara di sosial media, oh jangan pakai JNA. Berita itu akan lebih cepat tersebar. Jadi paralel, pengembangan tetap kita lakukan. Perbaikan layanan juga tetap harus kita lakukan. Dan tentu faktor-faktor yang mengikuti juga harus kita lakukan. Membangun teknologi supaya kita bisa membangun connectivity. Punya titik banyak, tapi itu tidak terhubung satu sama lain, rasanya juga itu tidak ada nilainya, Pak. Tidak ada manfaatnya. Pendahulu saya sudah membangun titik-titik di seluruh Indonesia ini. Era saya bagaimana menghubungkan titik satu dengan titik lain. Sehingga kalau ada customer kirim melalui JNA, customer bisa tahu statusnya kiriman saya ada di mana. Point-to-point itu bisa terbaca. Dan ini kan memberikan nilai tambah. Sekali lagi, era hari ini dalam persaingan bukan hanya kecepatan kita dalam pengantaran yang diukur, tetapi kecepatan kita dalam memberikan informasi itu menjadi penting. Jadi kalau ada misalnya di antara peserta webinar hari ini merasa, saya ingin dong bisa ikutan menjadi mitranya GNA, bisa invest, ya mungkin dalam bentuk keagenan yang bisa kita tawarkan. Karena sekarang kita bilang bahwa dengan kondisi e-commerce yang tumbuh, berkembang, chance-nya itu sangat besar, Pak. Tapi tentu kondisinya tidak seperti yang dulu, karena persaingan kan sekarang juga semakin ketat. Mudah-mudahan menjawab, Pak Andri. Ya, sangat menjawab. Thank you banyak, Pak Ferry. Terima kasih. Bagus, ini pengen tanya juga nih, Pak. Kira-kira dengan perkembangan e-commerce saat ini, dan juga mungkin kan adanya juga saingan-saingan yang ada gitu, Pak ya, dengan saingan dari kurir-kurir yang lain gitu ya, Pak. Kira-kira pandangan dari Pak Ferry sendiri ke depannya tentang bisnis kurir ini, seperti apa sih peluangnya gitu ke depannya? Apakah masih cerah atau seperti bagaimana nih kira-kira, Pak Ferry? Oke, kalau kita lihat, Pak, bagaimana katakan pertumbuhan GNA lah, Pak ya, belakangan ini, dan bagaimana kita memproyeksikan pertumbuhan ini ke depan gitu loh, Pak. Kok saya rasanya masih sangat optimis gitu, Pak, bahwa di saat pandemi ini pun kita bilang, kita nggak boleh duduk manis nih. Kita nggak boleh diem saja, Pak. Kita tetap harus melakukan inovasi-inovasi. Kita harus melakukan pengembangan-pengembangan. Supaya pada saatnya nanti bisnis ini mulai membaik, perekonomian kita mulai membaik, boleh jadi GNA sudah siap gitu loh, untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih baik di depan. Tapi kalau kita diem hari ini, sementara orang melakukan, kompetitor melakukan investasi banyak, melakukan persiapan-persiapan dari sekarang, pada saatnya nanti GNA akan ketinggalan. Kita di saat seperti ini pun, teknologi tetap menjadi PR utama kita. Pengembangan jaringan, terus kemudian SDM, itu juga tetap menjadi PR kita. Bagaimana kita kemudian bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa-masa yang akan datang, itu sudah kita lakukan dari sekarang, Pak. Kita sedang mempersiapkan beroperasinya, kita punya mega hapa. Karena ke depan ini kita nggak mungkin, dengan volume kiriman yang tumbuh, kita masih lakukan secara manual, sortasi secara manual, proses ceking itu secara manual, nggak bisa. Kita sudah melakukan transformasi, kita menggunakan robot, kita menggunakan mesin. Supaya apa? Supaya kecepatan kita, akurasi kita, di dalam prosesnya ini tetap bisa kita jaga. Dan kalau memang nanti ini sudah semuanya berjalan, sesuai dengan rencana kita, saya yakin jualan kita juga mungkin akan semakin, akan semakin banyak gitu kiriman-kiriman yang bisa kita hand out. Tapi kalau itu tidak kita siapkan dari sekarang, pada saatnya nanti kiriman itu tumbuh, sementara kita lakukan secara manual, potensi kita dalam melakukan kesalahan ini semakin besar. Kalau potensinya besar, sekarang ini cepat sekali, Pak. Perubahan itu cepat. Customer itu kita bilang agak sulit mungkin kalau bilang customer-customer yang loyal gitu ya, terhadap brand-brand yang beruntung. Hari ini mereka loyal terhadap brand DNA, mungkin besok belum tentu gitu loh, Pak. Jadi sangat price sensitive lah hari ini. Karena yang dicari itu kadang-kadang customer bukan hanya quality of service, tapi harga juga itu menjadi concern mereka. Terima kasih banyak Pak Ferry. Oke, silakan Cik. Terima kasih, Andre. Terima kasih Pak Ferry. Pak Dono, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Andre? Teman-teman dulu kali ya. Ada sih, tapi mungkin teman-teman juga punya pertanyaan kayaknya. Oke. Ini ada beberapa, mungkin dari list ini pertanyaan ya Pak. Ini yang ada yang mau ditanyain. Kalau, ini teman-teman ada yang nanya ini Pak. Posisi ranking DNA di antara logistik lainnya kira-kira ada di ranking berapa, Pak? Ya. Makasih Ibu Vivi. Mungkin kalau kita yang harus menilai sangat subjektif gitu ya, tidak objektif sekali. Tapi kalau kita menggunakan referensi di luar, misalnya ada satu lembaga marketplace lah. Marketplace itu melakukan survei terhadap industri ini. Kategorinya itu ada wow brand gitu ya. Kira-kira di mana posisi DNA. Dan alhamdulillah DNA itu masih mendapatkan posisi nomor satu, Bu. Wah. Artinya, artinya kita percaya gitu loh. Bahwa ini penilaian dilakukan oleh lembaga yang benar-benar independen. Lembaga yang benar-benar sangat objektif gitu di dalam mendapatkan hasil itu. Jadi saya nggak mau menilai diri saya sendiri. Tapi biarkan orang lain yang menilai. Nah, kalau itu jadi referensinya. Sekarang itu katanya ya JNA masih menjadi peringkat nomor satu. Wah, keren banget, Pak. Ini nyambung peringkat satu. Itu 2021 loh, Bu. Wow brand itu 2021, Bu. Keren banget, Pak. Keren, Pak. Jadi baru, masih baru-baru. Pak, ini ada yang nanya, Pak. Nyambung, Pak, pertanyaan tadi. Kira-kira kompetitor yang paling JNA perhatikan, yang menekat JNA siapa, Pak? Ranking duanya. Iya. Menurut Bapak, wah ini ancaman saya yang nggak boleh saya apaikan. Kalau kompetitor yang ada, yang sekarang kelihatan kan banyak ya, Bu. Ya, ada tadi mungkin udah disebut dalam diskusi-diskusi di awal. Ada JNT, ada si Cepat, ada Ninja. Tapi, kemudian kompetitor kita berikutnya siapa gitu loh. Saya rasa mereka-mereka yang sekarang ini ada di bidang transportasi, ini juga berpotensi menjadi kompetitor kita. Gojek yang tadinya hanya ngangkut orang, sekarang kan juga ngangkut barang. Grab yang tadinya ngangkut orang, juga sekarang ngangkut barang. Jadi, sekarang secara tidak langsung mereka juga menjadi kompetitor kita. Jadi, bukan hanya mereka-mereka yang sekarang ini izinnya, bidangnya sama dengan kita, tapi mereka-mereka yang ada di bisnis transportasi, mereka yang sekarang ini bisnisnya agak mirip-mirip dengan kita, suatu hari itu mereka juga tinggal merubah gitu ya, bisnis modelnya dari angkutan barang, sekarang dari angkutan orang, sekarang jadi angkutan barang. Perusahaan-perusahaan bus misalnya, sekarang ini juga banyak yang sudah menjadi perusahaan jasa pengiriman. Lorena misalnya, yang tadi itu kan ngangkutnya orang. Sekarang ini mereka juga punya ESL, ngangkutnya barang. Artinya kalau mereka udah ngangkut barang, mereka kan jadi berhadapan dekat kita. Jadi, itu gambarannya tuh. Jadi, ada mereka yang memang sudah dari awal itu bisnisnya sama seperti kita, tapi ada mereka yang sekarang ini bisnisnya mungkin belum kelihatan di wujudnya, tapi mereka suatu saat juga akan berubah. Ya tadi ada Gojek, ada Grab gitu ya, yang sekarang ini boleh dikatakan jadi persaing-persaing kita. Iya sih, benar juga ya Pak. Kita kan kasarnya cuma membandingin ekspedisi, padahal nilai ekspedisi itu ada yang bagian itu ya Pak, yang pelan-pelan juga makan kueh dari ekspedisi ya Pak. Iya. Oke, terus Pak ini ada yang nanya lagi Pak, market akan tumbuh berapa besar kira-kira untuk 5 sampai 10 tahun ke depan gitu Pak. Pertumbuhan per tahunnya kira-kira Bapak bisa kira-kira bikin budget berapa persen gitu Pak. Oke, saya pakai referensi dari luar barangkali ya Bu ya. Ini ada salah satu referensi dari Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI. Itu dari Vilaningsi Hendarta. Dia mengungkapkan bahwa pada Februari 2021 nominal transaksi e-commerce itu mencapai 27,2 triliun atau naik 45,28 persen year-on-year. Kemudian peningkatan penjualan daring juga terbukti dari peningkatan volume penjualan e-commerce selama bulan Februari yang tercatat 174,6 juta transaksi atau naik 107,1 persen year-on-year. Kalau JNA dalam penyusunan budget, kita selalu proyeksikan itu dengan pertumbuhan kira-kira naik ya kisarannya Bu ya 20-30 persen. Kita tidak mau terlalu over optimistic juga. Nanti kalau terlalu over optimistic ternyata ini tidak tercapai jadi stress kita Bu. Mendingan kita ambil yang kira-kira agak-agak modest gitu ya. Tapi kita bilang ini masih wajar nih, masih mungkin untuk kita bisa capai. Oke Pak, jadi targetnya yang lebih realistis gitu ya Pak. Betul ya. Karena kan ini mungkin takutnya sesaat atau booming kayak gitu ya Pak. Iya. Pak ini ada yang nanya Pak, punya ruko di Bandung, gimana kalau mau cari, mau kerjasama Pak, hubungin siapa? Oh iya, boleh hubungi dengan Kepala Cabang Bandung, dengan Bapak Iyus. Terus saya nanti mungkin kontaknya lewat siapa? Pak Aska, nanti saya minta Pak Aska ya. Ah, boleh minta dengan Pak Aska ya. Nanti biar Pak Aska bisa follow up. Jadi kalau ada tempat dan berminat untuk menjadi mitra kami, menjadi agen, kalau wilayah Bandung itu langsung dengan Kepala Cabang Bandung kami. Dengan Pak Iyus. Ya, thank you Pak. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Tommy. Iji bertanya Pak Ferry, berapa ROE yang diperoleh GNA atau jasa kurir sejenis, sehingga banyak pemain baru yang berlomba termasuk bisnis transportasi? Iya, kalau bicara bagaimana return kita dulu dengan return kita hari ini tentu jauh berbeda lah. Kompetisi sekarang juga semakin sangat luar biasa. Kita juga dituntut setiap hari harus efisien, efisien, efisien gitu ya. Tapi saya boleh ceritakan bahwa saat ini apa yang kita dapatkan, ya angkanya sih masih cukup baik gitu. Dengan pertumbuhan kita rata-rata itu kita bilang 30 persen, ya kita masih punya marginnya cukup baik lah Bu. Saya mungkin nggak usah disclose angkanya gitu ya. Iya, persentasnya sih Pak. Nanti kaget Pak, disebut angka Pak. Kaget semua, ngitung. Jadi nanti nampak kompetitor kalau dikasih dibuka ya. Iya Pak. Jadi saya juga ditegur nih Pak. Ini di ruangan saya nih sekarang banyak teman-teman yang juga paling... Di palatotin ya Pak. Iya. Makanya saya nggak berani minta angka, saya minta persentasnya Pak. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Iya Bu, iya Bu. Inovasi apa dari GNA yang bisa menjadikan GNA leading di bisnis kurir dalam masa depan? Ini Pak, pertanyaan dari audiens. Iya, tadi saya sempat cerita bagaimana dengan teknologi penjual, produk, dan pembeli itu tidak harus berada di satu tempat gitu ya. Ada layanan yang kita sebut itu e-fulfillment. Nah, e-fulfillment ini sekarang banyak dimanfaatkan oleh seller-seller. Ada produk yang di Bandung misalnya, inventory-nya kita yang kelola. Jadi penjualnya itu cuma terima order, terima PO. Nanti kemudian itu akan dikomunikasikan dengan kita melalui sistem, yang lalu kita akan melakukan pick and pack. Pick and pack terus kita kirimkan. Kemana kiriman ini akan dikirimkan, ya. Satu. Kedua, karena sekarang juga pemerintah sudah banyak membangun infrastruktur, dan ditambah juga dengan pandemi, karena mungkin airline banyak mengalami penurunan jumlah penumpang, sehingga banyak airline-airline juga sekarang ini mengkonversikan untuk menjadi freighter, ya. Tapi JNA selain kita juga menggunakan freighter, kita juga menggunakan jalur darat. Kiriman-kiriman kita, beberapa tujuan, beberapa kota, yang masih bisa sesuai dengan SLE kita dengan konsumen, kita gunakan moda transportasi lain, darat tadi. Jawa sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, kita punya layanan JTR, JNA Tracking. Di Sumatera, sampai ke Palembang, Jambi, kita juga punya layanan JTR. Inilah inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan. Ada inovasi lain misalnya. Kita juga bisa membantu UKM-UKM produsen-produsen makanan kecil di daerah. Karena kita lihat selama ini, biasanya mereka hanya berjualan di tempat makanan ini diproduksi. Orang jualan, contoh misalnya Pempe, sekarang Pempe itu banyak ada di mana-mana. Kita bilang nih, JNA ini bisa bantu. Mau nggak order Pempe dari dapurnya yang asli di Palembang? Dari dapurnya yang asli di Bangka? Kita bisa kirimkan itu. Kue pika Ambon, kemudian Pia yang ada di Bali, ataupun makanan-makanan yang lain. Karena yang kita jual itu sebetulnya originalitasnya. Ini makanan yang asli. Makanan yang memang kita datangkan langsung dari dapurnya. Kita itu pernah di challenge waktu itu oleh Pak Hermawan Kertajaya. Jadi ini ada di mana-mana. Saya mau makan papeda waktu itu. Kita itu sampai kirim orang. Orang itu kurir, karyawan kita itu bawa naik pesawat Pak Donald. Bawa papeda, dan kita langsung serahkan itu kepada Pak Hermawan. Jadi layanan-layanan seperti ini, layanan-layanan yang tentu juga karena ada unsur CSR-nya juga. Kita ingin bantu mereka, supaya produk mereka bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak hanya tinggal di kota, di tempat mereka memproduksi, tetapi juga masyarakat di Jawa, masyarakat yang ada di mana, kota-kota lain. Kiriman pempek, kalau bulan Ramadan gini, dari Palembang, satu hari itu kita bisa dapat kiriman itu pempek aja 7 ton. Hanya pempek aja Pak. Jadi kembayangkan, resource di sana itu banyak. Dan bayangkan kalau itu tidak dijual di luar Palembang, artinya kan produksi mereka tidak akan bisa naik. Produksi ini akan naik pada saat marketnya itu diperluas. Pada saat orang di Jawa mulai makan pempek, orang di Kalimantan makan pempek, orang Sulawesi makan pempek. Yang bikin ini pasti bisa menambah. Kapasitas, kapabilitas. Jadi jauh di mata, jauh di mata, dekat di lidah ya Pak. Kita nggak bisa pergi, tapi makanannya tetap bisa nyampe di kita ya. Kita nggak bisa piknik, tapi kulinernya tetap jalan ya Pak. Nah itu kalau kita modern, ada di apps ya gitu Pak? Ada, ada Bu. Bandung juga ada beberapa yang sudah masuk list gitu ya. Makanan-makanan yang ada di persona. Oke, mungkin waktu udah hampir selesai. Pak Donal, mungkin Pak ada yang ditanya lagi Pak? Satu sih, saya penasaran tadi tentang strategi digitalisasi di JNE Pak, kalau boleh selain tadi ada Megahub juga ya, JNE juga masuk mulai ya ke beberapa, tadi free tracking ya Pak ya. Tapi strategi digitalisasi internal JNE itu apakah boleh di-share Pak? Ya Pak, aplikasi misalnya Pak, sekarang ini kan orang bagaimana bisa mendapatkan informasi itu dengan cepat, dengan mudah ya Pak ya. Kalau dulu orang mungkin melalui telpon, tanya ke customer service, saya mau kirim pakai JNE, di mana nih lokasi JNE terdekat? Sekarang simply download kita punya aplikasi Pak, itu namanya My JNE. Itu ada di Android, yang iOS-nya juga mungkin masih underdeveloped ya. Dengan aplikasi ini, orang itu bisa tahu di mana lokasi JNE terdekat. Orang bisa cek status kiriman, kemudian bisa cek juga rate kiriman, dari kota tujuan, dari kota asal ke kota tujuan. Kemudian bagi yang startup-startup, ingin melakukan bisnis, bagaimana caranya, di situ juga ada fasilitas untuk bisa melihat COD gitu Pak ya, cash on delivery. Di situ juga bisa lihat ada feature-feature yang lain. Nah, ini yang kita lakukan di dalam rangka bagaimana roadmap kita ke depan, di dalam digitalisasi. Megahub tentu ini juga menjadi menjadi masa depan JNE Pak, di masa yang akan datang. Kecepatan Megahub sendiri, ini juga sudah kita hitung, berapa sih kecepatan yang bisa di handle oleh mesin ini dalam hitungan detik, menit, jam, dibandingkan dengan manusia, kondisinya juga sudah jauh lebih baik. Karena kalau bisnisnya tumbuh, tapi kemudian prosesnya masih kita lakukan secara manual, tentu human error-nya akan tinggi. Human error tinggi, terjadi masalah, kita akan cepat ditinggalkan oleh konsumen. Dan ini buat saya, tidak bisa saya tolerir gitu ya, makanya kita harus mengikuti, menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada. Kendaraan-kendaraan kita, ya juga kita siapkan dengan sistem komunikasi. Ya mulai dari handphone, ada GPS, ada tracing dan tracking itu penting lah hari ini Pak. Sekali lagi, bukan hanya kecepatan kita dalam hal delivery, tetapi juga kecepatan kita dalam memberikan informasi. Ini harus kita jalankan. Iya Pak, terima kasih Pak Ferry. Iya, mungkin. Terakhir, dari Andre mungkin. Sebenarnya kalau ditanya pertanyaan, saya masih banyak pengen bertanyaan sama Pak Ferry Pak. Cuman waktu ya. Yang tertanya itu Pak, terkait family bisnis kan, jadi GNI kan masih termasuk family bisnis mungkin ya Pak, dari jamannya pendahulunya Pak Ferry. Ini menarik Pak, bagaimana perkembangannya, apa ya, kan kadang-kadang gak mudah ya Pak, apa ya, diwariskan, usaha-usaha dari orang tua, atau gak dari ini pendahulu Pak ya. Itu bisa sampai sebesar ini Pak, dan mulus terus itu, suksesnya seperti apa. Kayaknya sih gak cukup di satu kali pertemuan ini ya Pak ya, mungkin ya Pak Ferry ya kreatanya ya. Akan panjang sekarang. Jadi, masih banyak pertanyaan dan sangat menarik mungkin ya Cipri, tapi mungkin kayaknya sih gak bisa diselesaikan mungkin pada video kali ini kayaknya Cipri. Tapi kalau saya boleh bercerita sedikit, apa sih sebetulnya kiat yang membuat GNI ini bertahan gitu Pak ya. Saya mungkin satu diantara CEO yang tidak banyak melihat strategi itu dari sisi agama gitu ya Pak ya. Contoh misalnya saya bilang, saat orang finance kita, saat direktur saya selalu mengatakan, berapa sih revenue yang mau kita capai tahun ini? Apa sih target kita? Kalau saya melihatnya justru, berapa besar sedekah, berapa besar zakat yang bisa kita capai tahun ini, dibandingkan tahun lalu. Dan alhamdulillah kemarin saya udah dapet angkanya, karena udah di audit. Ternyata zakat kita dari keuntungan 2020 dibandingkan keuntungan 2019 yang dibukuhkan saat itu, terjadi peningkatan. Saya bilang, kalau zakat sedekah kita naik, saya bilang revenue kita pasti akan ikut naik. Ini kan kalau kita cenderung bisnis kita bertambah, tapi sedekah kita tuh begitu-begitu saja gitu loh Pak. Contoh lain saya bilang, bahwa saat pandemi ini banyak orang butuh bantuan. kalau kita melihat kapasitas kita, kalau kita melihat kapabilitas kita, banyak orang saat terjadi kemarin di NTT misalnya, di Malang ada bencana, ayo saya bilang JNI turun. Dan alhamdulillah JNI bisa turun gitu memberikan bantuan. Sesuai dengan kapasitas kapabilitas yang kita miliki. Saya bilang kita ini akan banyak dapat kemudahan, kalau kita itu banyak membantu orang lain. Nah ini kan semua berangkat dari nilai-nilai yang memang diajarkan oleh penonton. founding founder perusahaan Pak. Jadi founding founder perusahaan itu selalu mengingatkan bisnis itu bukan hanya dengan manusia, tetapi berbisnisnya seakan-akan kita berbisnis dengan Tuhan gitu loh. Jadi jangan jauh dari Tuhan. Banyak membantu, banyak memberi, ya insya Allah akan banyak kemudahan. Jadi, dan ini selalu menjadi nilai-nilai yang harus kita jalankan Pak. Termasuk kepada mitra-mitra kita. Jadi nanti kalau jadi mitra JNI jangan kaget. Kok tiap kali ada acara selalu ada anak yatim. Kok JNI royal banget. Padahal saat ini ya uang orang siapa sih yang nggak butuh gitu ya. Ya kita alhamdulillah bisa memberikan bantuan. Ke Pemprov, ke Pemkot, ya kemanapun gitu loh Pak. Selain juga kita memberikan bantuan dalam hal pengiriman. Karena kita tahu bahwa pandemi ini kan sebenarnya musuh lawan kita bersama. Harus kita hadapi bersama. Ya JNI sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kapabilitas yang kita miliki, JNI bantu di posisi itu. Ada kiriman, ayo kita berangkatkan. Free saya bilang. Jadi, saya masih sangat yakin lah. Selama kita bisa menjaga nilai-nilai ini, maka akan banyak kemudahan. Maka akan banyak keberkahan-keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah. Semakin banyak bersedekah, semakin dilancarkan usahanya Pak ya. Semakin maju. Amin. Begitu Pak. Betul. Terima kasih Pak Ferry. Juru sedekah ya Pak. Iya Pak. Ya ada banyak value sebenarnya yang bisa diceritain sama Pak Ferry ya, sama JNI kepada kita nih dalam menjalankan bisnis ya. Misalnya kayak kerendahan hati ya. Ini kan sebenarnya nilai-nilai luhur nih yang dipegang teguh sama JNI sebenarnya bisa kita pelajari sama-sama. Tapi mungkin nggak tahu nih waktunya memungkinkan atau tidak. Mungkin Pak Ferry juga bisa cerita. Gimana sih membangun nilai-nilai itu? Karena kalau kita lihat kan kadang-kadang kemampuan perusahaan itu tergantung dari culture-nya ya. Jadi kayak Warren Buffet ini kemarin baru RUPS dan dia menyampaikan bahwa akan memilih ya kan penerusnya. Dan penerusnya itu adalah orang yang emang paling sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Nah di JNI juga kuat nih sebenarnya nilai-nilai perusahaan. Mungkin jika mungkin kan bisa di-share gitu Pak ya Pak. Jadi kalau caranya membangun nilai-nilai perusahaan yang kuat gitu ya, yang luhur seperti itu. Sehingga kemudian perusahaannya bisa perform, bisa produktif, bisa profesional. Jadi kalau founder itu memperkenalkan kalau Dalia Al-Quran itu sebetulnya referensinya hanya dua Pak. Jadi bagi teman-teman yang muslim yang ada di webinar ini, pertama surat Al-Ma'un. Kedua itu Al-Baqarah 261 gitu ya. Surat Al-Ma'un itu katanya jangan menjadi pendusta agama gitu ya. Jadi harus ngasih makanan ayatim, nyayangi anak yatim. Sehingga di situ nanti kita terhindar dari orang-orang yang mendustakan agama. Kedua, seperti surat Al-Baqarah 261. Jadi ibarat kita menanam sebuah biji, kemudian tumbuh menjadi tujuh cabang. Masing cabang-cabang itu tumbuh seratus. Jadi setiap satu kali kebaikan itu mendapatkan balasan 700 kali. Nah era saya, era saya ini bagaimana membuat kebaikan-kebaikan ini secara kualitas, secara kuantitas itu bertambah Pak. Jadi bagaimana kita bisa lebih banyak membantu orang. Alhamdulillah lah, saya bilang alhamdulillah. Bahwa saya bisa bercerita, bisa meyakini, bahkan sampai ke daerah-daerah gitu ya. Nilai-nilai ini harus dijaga nih. Kalau perusahaan ini mau langkeng. Kalau perusahaan ini mau tetap exist. Jadi kepada siapapun, saya selalu nyampaikan seperti itu. Melalui media, publikasi, saya selalu bercerita mengenai nilai-nilai ini. Yang alhamdulillahnya ini disambut baik gitu loh. Bahkan oleh mitra-mitra kita. Saya yakin mungkin di agama teman-teman yang lain juga selalu mengajarkan bagaimana kebaikan-kebaikan ini akan membuahkan kebaikan yang lain. Jadi JNE, kalau sekarang dilihat gitu, kenapa JNE bisa begini, kenapa JNE masih bisa tumbuh di saat persaingan yang begitu kuat. Di saat benar-benar kondisinya benar-benar lagi terburuk gitu ya. Saya bilang karena ada campur tangan Tuhan. Selama kita konsisten, jalankan itu, dan lagi-lagi secara kualitas, secara kuantitas, kita semakin baik. Saya bilang, kita ini pasti akan terhindar gitu loh dari musibah-musibah seperti itu. Jadi saya selalu mengajak Pak, teman-teman di kantor ini, ayo berhijrah. Berhijrah itu kan selalu menjadi yang lebih baik gitu loh. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Dan karena kita selalu membuat semangat seperti itu, ya teman-teman jadi mulai paham gitu ya. Kemana nih sebenarnya nih CEO-nya yang ngajak gitu loh Pak. Saya bilang, saya mengajak teman-teman ini, saya bilang berubah. Hijrah, pindah, jadi lebih baik. Jadi bagaimana kita melakukan kempen ini? Ya kita minta supaya kalau dalam acara-acara mereka lakukan apa yang kita lakukan. Jadi semuanya seperti manajemen by example barangkali Pak. Kita memberi contoh dulu nih Pak. Kita ulang tahun undang anak yatim. Kita ada launching produk, kita undang anak yatim. Peresmian kantor baru, kita undang anak yatim. Jadi apapun pokoknya nggak boleh jauh dari anak yatim. Di daerah karena mereka melihat, mereka hadir, mereka mendengar, mereka lakukan hal yang sama. Itu Pak Danal. Ya siap. Terima kasih banyak Pak tadi. Kalau diceritakan banyak Pak. Takutnya nanti keburu-keburu maghrib ini Pak. Jadi kan Pak, selain berbisnis juga kita, kalau di kita sebutnya saluran berkat ya Pak. Jadi berbagi gitu ya. Ibarat kita yang dapat itu nanti kalau disalurin lagi akan kayak laut mati kan katanya. Ayat itu mesti terus mengalir gitu ya. Kalau nggak mengalir ya mati jadinya di situ-situ aja. Nah mungkin untuk hari ini cukup kali ya Pak Donal, Andre. Waktu Pak Ferry juga udah mungkin ada yang mesti Pak Ferry kerjakan ya. Terima kasih buat waktunya Pak Ferry. Kita dapat bukan dari segi bisnis aja, mungkin dari pembelajaran kehidupan kita sebagai manusia juga kita dapat ya Pak. Jadi kita diingatkan lagi, kita juga mesti jadi saluran berkat juga ya Pak. Oke sedekah ya. Terus terima kasih juga Pak Donal. Terima kasih Andre. Andre silahkan ditutup aja Pak. Oke, thank you banyak kepada Pak Ferry. atas topiknya menarik sekali nih Pak. Kita betul-betul belajar banyak bahwa ternyata jangan lupa bahwa kita semakin banyak bersedekah juga. Kita makin dilancarkan segala sesuatunya ya. Suaranya hilang Pak. Hilang. Suara hilang, break. Mute kali ya tadi ya. Bahwa JNA ini menjadi saluran berkat Pak kalau saya lihat Pak. Setiap kali lihat JNA nanti saya jadi lihatnya tuh berkat Pak. Luar biasa nih. Jadi ingat sedekat-sedekat ya. Nah apalagi kan saya lihat bahwa Pak Ferry ini sebagai seorang pemimpin yang rendah hati dan bersahaja ya. Saya luar biasa nih Pak Salud. Saya melihat bahwa kenapa ini JNA bisa besar tuh oh ternyata ada sosok seperti beliau yang bisa memimpin dengan luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ferry atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain waktu. Ya mungkin. CWV silahkan. Oke. Untuk ini Pak Donal mungkin ada pesan? Terima kasih aja sama Pak Ferry udah mau berluangkan lakunya nih. Di tengah kesempatan. Terima kasih juga Pak dikasih kesempatan Pak Donal, Pak Andre, Bu Fifi. Pak Ferry mungkin ada pesan-pesan terakhir penutup Pak. Oh ya. Statement closing. Ya. Ya mungkin pesan sedikit aja Bu. Gini Bu. Jadi di dalam menjalankan bisnis saya yakin hari ini saya ketemu dengan investor-investor gitu ya. Di dalam menjalankan bisnis juga tentu harus ada keseimbangan gitu loh. Kalau tadi saya banyak bercerita dari sisi bisnis, bercerita dari sisi sosial. Saya yakin dua-duanya ini kalau kita bisa jalankan secara seimbang, tentunya ini juga akan menunjang satu sama lain. Ya kalau kita jalankan fungsi sosial kita, kita akan dapatkan kemudahan. Karena kemudahan bersegi kita bertambah kembali lagi gitu loh. Apa yang bisa kita berikan buat community, buat lingkungan. Dan ini kan tentu saling kait-terkait gitu loh. Kita semua dari kecil selalu diajarkan menabung pangkal kaya gitu ya. Tapi hari ini saya jadi lebih terbuka. Saya bilang sedekah pangkal kaya. Bukan hanya menabung pangkal kaya. Tapi sedekah juga itu pangkal kaya. Jangan lupa gitu ya. Dengan bersedekah ya banyak juga hal-hal yang akan kita dapatkan. Jadi manfaat sedekah begitu dasyat. Jangan sampai kita lupa, masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kita yang sekarang ini diberikan kelebihan riski. Terima kasih Pak Ferry, kita diingatkan kembali ya. Terima kasih juga Bapak-Ibu peserta hari ini. Sesi ini saya tutup sampai di sini. Mungkin kalau ada lain kesempatan, Pak Ferry bersedia ya Pak. Terima kasih Pak, Pak Donald, Andre. Sampai ketemu lagi ya. Pak Aska, terima kasih Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.